Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Are you ok? Alhamdulillah Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita Beberapa ada yang sudah kalian pernah pelajari Kemudian ada beberapa lagi yang belum kalian kenal ya istilahnya Nah dengan belajar itu nanti kita akan bisa tahu ya Kemudian kita akan belajar tentang penggunaan kata bantu do dan does ya oke kita akan belajar itu jangan lupa siapkan bukunya dan alat tulisnya ya simak penjelasan ustada ya oke oke anak-anak apakah sudah ketemu ya halaman 66 halaman 66 halaman 66 unit 9 judulnya what do your parents do apa pekerjaan orang tuamu nah itu artinya ya what do your parents do apa pekerjaan orang tuamu ya jadi ini adalah nama-nama profesi yang ada di sekitar kita ya oke kita simak sambil menyimak sambil mendengarkan jangan lupa ditulis angka ya di dalam kotaknya oke kita mulai unit 9 what do your parents do listen and number number 1 reporter reporter number 2 clerk clerk number 3 barber barber number 4 teacher teacher number 5 doctor doctor number 6 farmer farmer oke kita dengarkan sekali lagi ya unit 9 what do your parents do listen and number number 1 reporter 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 number 2 clerk 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 number 3 barber 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 number 4 teacher teacher doctor 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 number 6 farmer 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 oke anak-anak sudah kita ulangi tadi ya mendengarnya kita sudah ulangi ini oke ya number 1 reporter ini reporter ada yang tahu reporter itu apa reporter itu wartawan tetapi ketika dia mendapatkan berita tidak ditulis di koran-koran atau di majalah gitu ya tetapi disiarkan di media elektronik media elektronik media elektronik ya itu namanya reporter potong potong rambut ya barber number 4 teacher guru number 5 doctor doctor ya number 6 farmer petani oke oke sudah ya nah sekarang perhatikan ini ya perhatikan dalam kotak ya what does your father do he is a farmer apa pekerjaan ayamu beliau adalah seorang petani what does your mother do apa pekerjaan ibumu she is a reporter beliau adalah seorang wartawan nah perhatikan does ini dipakai digunakan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau yang biasa kalian kenal dengan istilah he dan she ya seperti ini nah seperti di bawah ini what does he do nah karena he father father itu he maka menggunakan does kalau mother ya si maka menggunakan does juga oke paham ya kita simak videonya disini ya what does your father do what does he do what does he do my father is a doctor he is a doctor he is a doctor what does your mother do what does she do what does she do my mother is a reporter she is a reporter she is a reporter she is a teacher she is a teacher what does your father do what does your father do what does he do what does he do my father is a barber he is a barber he is a barber what does your mother do what does she do what does she do my mother is a clerk she is a clerk she is a clerk she is a doctor she is a doctor itu tadi adalah sekilas lagu singkat ya nak tentang berbagai macam profesi mudah-mudahan semakin sedikit kita memahami ya tentang materi yang ada di unit 9 oke sekarang kita simak yang listening ya kita dengarkan sama-sama listen and write what does your mother do she is a doctor what does your father do he is a reporter what does your mother do she is a florist what does your father do he is a teacher what does your mother do she is a clerk what does your father do he is a farmer oke nah masih ingat ya yang kita dengarkan tadi what does your father betul good job what does your father do what does your father do ya disini father seperti apa nulisnya father bisa nah ini father seperti ini ya father disini tulisnya oke kita tunggu ya father oke number two he is a farmer farmer seperti ini tulisannya farmer farmer sama tulisan dengan bacaannya hampir sama farmer tulis disini farmer oke jadi nomor satu dialog nomor satu ya ini adalah jawabannya yang ini what does your father do disini nomor satu ya kemudian yang nomor dialog nomor tiga itu jawabannya nomor dua he is atau he is a farmer ya he is a farmer oke sudah ya paham oke next vocabulary plus oke listen and circle nah ini juga adalah berbagai macam profesi yuk kita dengarkan ya listen and circle number one florist florist number two web designer web designer number three professor professor number four pilot 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 oke sudah dilingkari number one oke good job florist florist itu artinya penjual bunga sekaligus merangkainya menjadi indah ya penjual bunga dan merangkainya menjadi indah ya kemudian number two web designer web designer itu adalah pembuat web designer pembuat ya orang yang mendesain ya web web itu di internet itu ya semacam ruang informasi gitu ya kemudian number three professor ya professor ya guru yang mengajar di universitas oke number four pilot pilot ya oke paham ya next kita ke guide what does your father do what does your father do he's a professor what does your father do he's a professor what does your mother do she's a florist she's a florist ya apa pekerjaan ayamu he's a professor beliau adalah seorang professor what does your mother do apa pekerjaan ibumu he's a florist beliau adalah penjual bunga ya oke what does your father do apa pekerjaan ayamu he's a what does your father do apa pekerjaan ayamu he's a menjadi apakah ayahnya dia terserah ya boleh pilot boleh clock ya boleh web designer kemudian boleh professor boleh teacher ya oke silahkan diisi disini ya oke oke sudah sudah dikerjakan ya ini diisi dengan yang kalian bisa ya tidak apa-apa ya boleh teacher boleh dokter boleh web designer boleh pilot ya boleh farmer boleh barber oke oke sudah cukup ya oke sekarang ke writing look and write oke lihat dan tulislah nah perhatikan gambar number one picture number one he is a nah kira-kira siapa ya ini dia apa pekerjaannya oh dia membawa bunga berarti dia adalah seorang florist good he is a florist bagaimana tulisannya seperti ini florist nah ya kok ada orang laki-laki penjual bunga iya ada laki-laki penjual bunga dan dia berangkainya menjadi indah untuk kemudian dimasukkan ke dalam pas bunga oke florist seperti ini florist ya oke number two nah number two he is a bar barber oke good job barber oke kemudian number three bisa menebak apa pekerjaan ibu my mother is a doctor oke good doctor masih ingat nulisnya doctor doctor ya oke good kemudian number four my father is a farmer farmer oke masih ingat tulisannya farmer farmer oke bisa ya kemudian ini nah ternyata kata father dan mother itu sama ya kalau father itu sama dengan dad kalau mother itu sama dengan mom oke ini kita skip aja ya oke kita next berikutnya oke kita baca listen and read what jobs are there there are many different kinds of jobs doctors help people who are sick florists make flowers look pretty in vases pilots fly planes barbers cut hair farmers grow food clerks work in different kinds of shops professors teach students in university teachers teach students in school web designers are good at using technology reporters take pictures and write stories oke what job are there pekerjaan apa yang ada ya oke ini adalah eh bacaan tentang pekerjaan dan juga apa sih tugasnya itu ya oke kita baca ya there are many different kinds of jobs there are many different kinds of jobs ada banyak berbagai macam pekerjaan yang berbeda doctors help people who are sick doctor menolong orang-orang yang sakit florists make flowers look pretty in vases penjual bunga membuat bunga-bunga membuat bunga-bunga nampak indah di vas bunga pilot fly planes pilot-pilot menerbangkan pesawat barbers cut hair barbers tukang potong tukang cukur memotong rambut farmers grow food petani menanam ya kita artikan secara bebas petani menanam tanaman ya ini clerk work in different kinds of jobs pegawai pekerja di berbagai macam toko yang berbeda berbeda professor professor teach student in university professor mengajar murid-murid di universitas teacher teach students in school guru-guru mengajar murid-murid di sekolah web designer are good at using technology pembuat web ya adalah ahli dalam menggunakan teknologi reporter ya reporters take picture and write stories wartawan mengambil gambar dan menulis cerita ya good sekarang yang B ya read and circle who flies planes siapakah yang menerbangkan pesawat siapa tadi apakah web designer apakah pilot apakah reporter yang mana yang benar pilot oke good job what do farmers do apa yang dilakukan oleh petani apa yang dilakukan oleh petani grow food teach student teach student atau take pictures apa pintar good job grow food number three who teaches in school siapa yang mengajar di sekolah apakah clerk barbers atau teacher yang mana benar be teacher oke good job nah sekarang kita sudah selesai di unit 9 kita akan menyaksikan video ini supaya kita semakin paham ya tentang profesi yang ada di sekitar kita kita mulai ya going to the doctor have you ever been to the doctor some kids like doctors other kids do not do you know why some kids think doctors use great things other kids think doctors use scary things what do you think doctors help sick people feel better they give medicine they sometimes give shots to people who do not feel well some doctors treat people other doctors make medicine some doctors even make tools to help other doctors doctors work at big hospitals others can also work at small offices you need to see a doctor when you are sick doctors make sure you get well what happens at the doctor's office let's see what happens first you wait in a waiting room there are some books and toys there may be even movies a nurse takes you to the room he or she helps you get ready a nurse helps both the patient nurses look to see how big you are they also see if you feel too hot then they tell the doctor about your health the doctor uses a stethoscope to listen to your heart he or she will ask you to take a deep breath the doctor uses a flashlight to look at your eyes ears and throat you just need to listen to what the doctor tells you to do your doctor may give you shots shots can be scary shots have medicine that makes you feel better they also make you strong you are finished great job now you know what happens at the doctor's office you do not have to be scared oke anak-anak di video tadi ya di video tadi disajikan cerita tentang profesi dokter dan perawat dimana mereka bekerja bagaimana mereka melayani pasiennya kemudian hal apa saja yang dilakukan oleh mereka itu ada di videonya oke anak-anak thank you very much sudah join dengan ustadahwin pagi ini ya sudah melaksanakan tugas kalian dengan baik thank you very much jangan lupa tetap jaga prokes tetap sehat selalu ya ustadah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati